Dan berikutnya kami akan mengulas lini masa dari mulai kematian George Floyd hingga aksi unjuk rasa menentang hal tersebut yang semula berlangsung damai berakhir menjadi kericuhan di seantero Amerika Serikat. Kita akan lihat dari yang pertama George Floyd ini tewas pada hari Senin 25 Mei tahun 2020 setelah ditekuk di jalanan oleh lutut seorang polisi bernama Derek Chauvin. Floyd dituduh memasukkan uang saat melakukan pembayaran di sebuah toko di Minnesota, Minneapolis. Saat ditekan di lutut itu Floyd berkali-kali mengucap I cannot breathe atau tidak bisa bernafas. Aksi ini direkam dan bahkan disiarkan melalui sosial media oleh warga Minneapolis yang berada di sekitar lokasi kejadian. Lalu keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 Mei 2020, Derek yang menekan leher Floyd selama 8 menit tersebut dipecat dari kepolisian Amerika Serikat. Di hari yang sama dengan dasar menuntut keadilan, warga di Minneapolis melakukan aksi unjuk rasa yang masih berlangsung damai. Namun hal ini berubah ketika keesokan harinya yaitu pada 27 Mei 2020, di mana aksi unjuk rasa berakhir bentrok tatkala polisi menembakkan gas air mata pada pengunjuk rasa. Berikutnya hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020, Gubernur Minnesota Tim Walls menyatakan kondisi wilayahnya dalam keadaan darurat karena terjadi aksi penjarahan di sejumlah toko. Garda nasional pun diturunkan dan aksi unjuk rasa pun mulai meluas di sejumlah kota-kota besar Amerika Serikat. Hingga kini setidaknya sudah menjalar di 30 kota dan beberapa di antaranya berakhir ricu. Di hari yang sama, jaksa wilayah Hennepin mengatakan Chauvin dituntut melakukan pembunuhan tingkat 3 dan pembunuhan tingkat 2. Freeman mengatakan akan memproses kasus ini secepatnya setelah bukti telah diberikan kepadanya. Dan Presiden Donald Trump pada Jumat akhirnya menyebut sudah menghubungi keluarga Floyd untuk mendesak penyelidikan. Trump pun menyayangkan aksi yang semula menutup keadilan, kini disusupi aksi penjarahan. Di hari ini, masa di ibu kota Washington DC pun melakukan aksi di depan gedung putih. Hingga akhirnya Trump harus diamankan di bunker. Terima kasih telah menonton!